Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah-rumah. Kita percaya satu hal, bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Di tempat di mana Bapak dan Ibu saat ini beribadah bersama-sama dengan kami, kita percaya di situ ada hadirat Tuhan. Karena firmanya berkata, dua-tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan saya percaya, di rumah Bapak Ibu ketika ada pujian, sembah dinaikan bersama-sama dengan anggota keluarga, maka di situ Tuhan hadir. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mungkin banyak di antara kita beranggapan bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, maka semuanya akan menjadi aman, semuanya menjadi terkendali. Kita akan diluputkan dari segala sesuatu, dan kita tidak akan ditimpa oleh segala sesuatu. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Justru Tuhan izinkan ada masa-masa di mana membuat kita tidak berdaya. Ada saat-saat membuat kita tidak lagi bisa melakukan atau menghadapinya. Karena kenyataan hidup tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti hari ini kita saksikan bersama, apa yang sedang terjadi di bangsa kita, apa yang terjadi di Indonesia, dan apa yang terjadi di bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. COVID-19 begitu menyebar dan membuat begitu banyak orang mengalami ketakutan. Lalu tidak sedikit juga di antara kita yang mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Alkitab menjelaskan saudara bahwa tidak ada jaminan bahwa kita tinggal di dalam Yesus atau di dalam Tuhan, maka hidup kita akan luput dari segala sesuatu yang tidak baik. Alkitab tidak menjamin bahwa keadaan kita akan terus menerus dalam keadaan yang mulus-mulus saja. Justru kalau kita perhatikan di dalam Masmur 50 ayat 15, kita akan mengerti di sana, Masmur 50 ayat 15 dikatakan, Dari ayat ini kita mengerti bahwa ternyata Tuhan tidak berjanji langit selalu cerah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita tanpa masalah. Yang Tuhan janjikan adalah kekuatan dan jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan. Dari ayat yang kita baca tadi, kita mengerti bahwa ada waktu di dalam hidup ini, Tuhan izinkan berada dalam masa-masa kesesakan. Ada waktu di dalam hidup ini, Tuhan izinkan membawa kita kepada situasi yang tidak baik dalam hidup ini. Tetapi ayat itu berkata, Berarti ada kalanya di dalam hidup ini, kita berada di dalam masa-masa kesesakan. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? COVID-19 menyebar begitu rupa. Situasi seperti ini saya beri nama, situasi di mana membuat kita berada di dalam masa kesesakan. Ternyata bukan hanya kita yang mengalaminya hari ini. Kalau kita perhatikan Elisa, ketika dia ada di kota Dotang pada waktu itu, diketahui oleh pasukan tentara Aram. Dan lalu kemudian pasukan tentara Aram mengepung kota Dotang ini, seperti kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kita sedang dikepung oleh virus Corona ini, Saudara. Kita tidak bisa pergi ke mana-mana. Mau ke luar negeri, sama juga di sana ada virus COVID-19 ini. Kita mau pergi ke luar kota, juga sama. Nah, hampir di semua tempat bahkan sudah terjangkit penyebaran dari COVID-19 ini. Rasanya kita sedang terkepung seperti Elisa saat itu. Yang dijelaskan di dalam dua raja-raja pasal yang ke-6, ayat 13-16. Tapi ketika Elisa terkepung seperti itu, dia tidak menjadi takut. Yang mengetahui peristiwa itu terlebih dahulu adalah bujangnya. Ketika di pagi hari bujang Elisa melihat bahwa kota itu sedang terkepung, dia menjadi takut, dia menjadi gemetar, dia menjadi tidak berdaya. Tetapi Elisa mencoba menenakan bujangnya sambil berkata, jangan takut sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada pasukan tentara Aram ini. Dan saya mau beritahu saudara hari ini, jangan takut dengan apa yang terjadi hari-hari ini, sebab ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Bukan hanya Elisa yang pernah mengalami kesesakan dalam hidupnya, ternyata Yosafat pun pernah mengalami kesesakan dalam hidupnya, karena dia dikepung oleh tiga kekuatan besar saat itu. Ketika Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meunim, mereka bersatu untuk menyerang Yosafat. Dan yang terjadi adalah Yosafat terkepung, menjadi takut. Bukankah ini kondisi yang mirip dengan apa yang kita alami hari-hari ini? Kita sedang terkepung dengan virus COVID-19 ini. Kita tidak berdaya dengan keadaan ini. Kita berada dalam masa kesesakan ini. Tetapi yang penting buat setiap kita adalah respon kita harus benar dalam menghadapi masa-masa kesesakan ini. Umumnya orang dalam menghadapi masa kesesakan ini adalah mereka mulai marah, mereka mulai kecewa dengan Tuhan, mereka mulai menyalahkan Tuhan, mulai mempertanyakan, di mana Engkau Tuhan? Tidak sanggupkan Engkau menolong saya. Mulai panik, cemas, takut, dan khawatir. Itulah kodrat manusia ketika menghadapi masa-masa kesesakan. Saya teringat ketika Yunus diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe untuk menyampaikan kabar pertobatan atas Niniwe. Dan ketika dia sampai di kota itu, saudara, dan dia menyampaikan bahwa mereka harus bertobat dari jalannya yang jahat. Lalu menyesalah hati Tuhan atas malapetaka yang dirancangkan atas Niniwe. Dan Tuhan batal menghukum kota itu. Lalu Yunus mulai menjadi kesal sambil bergata dalam hatinya, buat apa saya harus diutus? Oleh sebab itu, aku pergi ke tempat yang lain. Karena saya tahu, pasti Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang seperti Niniwe ini. Lalu kemudian ketika dia berada di luar kota dari Niniwe, dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan dia terlantar, dia berada dalam satu gubuk, lalu Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang begitu tinggi, sehingga menaungi kepala dari Yunus dan menghibur Yunus saat itu. Tetapi keesokan harinya Tuhan izinkan pohon jarak yang mulai tumbuh itu digerogoti oleh ulat dan menjadi kering. Bertiuplah angin yang sangat kencang dan panas menyengat kepala dari Yunus. Apa yang terjadi di sana? Kalau saudara baca di dalam Yunus 4, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, Yunus marah kepada Tuhan. Umumnya orang dalam menghadapi masa-masa sulit marah kepada Tuhan. Umumnya orang dalam menghadapi masa-masa kesesakan, mulai komplain kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi, mengapa ini harus terjadi atas hidup saya. Mungkin banyak diantara saudara yang hari-hari ini berkata seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ada anggota keluarga saya yang positif bahkan virus COVID-19 ini? Tuhan, kenapa keadaannya tidak berubah atau belum berubah sampai hari ini? Kita mulai marah kepada Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan dengan situasi yang terjadi ini, saudara. Istri Ayub pun demikian. Ketika Tuhan izinkan semua apa yang dimiliki oleh keluarga Ayub ini habis, istrinya mendorong Ayub sambil berkata, Masihkah engkau menyembah Allah? Kutukilah alamu! Enggak usah menyembah Allah lagi! Tetapi apa kata Ayub di dalam Ayub pasalnya kedua ayat yang ke-10? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Respon manusia pada umumnya seperti istrinya Ayub ini, saudara. Ketika mengalami masa kesesakan, dia tidak lagi menyembah Allah. Dia mulai berpaling kepada Allah yang hidup. Bukan hanya marah kepada Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tapi kita contoh Ayub dalam peristiwa apapun yang Tuhan izinkan dialami dan terjadi atas hidupnya. Ayub tetap menyembah Allah yang hidup. Karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Jangan kita memiliki respon seperti itu dalam menghadapi masa-masa kesesakan seperti ini. Jangan diantara saudara yang mulai marah kepada Tuhan. Jangan diantara saudara ada yang mulai panik, menyalahkan Tuhan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kecemasan. Nah hari ini izinkan saya mengingatkan saudara melalui firman Tuhan, bagaimana sikap kita yang benar dalam menghadapi masa kesesakan ini. Sehingga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, dalam masa kesesakan ini, respon atau sikap kita yang benar adalah, miliki cara pandang yang tepat dalam segala situasi yang terjadi atas hidup ini. milikilah cara pandang yang tepat, pahamilah bahwa dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan, dalam segala hal yang terjadi, yang tidak baik sekalipun, ada maksud dan tujuan, serta rencana Allah di balik itu semua. Dan hal ini saya sebut dengan berkat yang terselubung di balik setiap masa-masa yang sulit. atau sering disebut dengan blessing in disguise. Kadang-kadang mata kita sulit untuk memandang hal itu, karena kita hanya fokus dengan masalah, dengan persoalan, dengan kesesakan yang terjadi. Sehingga kita lupa bahwa di balik setiap peristiwa, di balik setiap kejadian, di balik setiap masa-masa yang sesak itu, ada berkat yang terselubung. Ada berkat yang tersamar. Ada berkat yang tersembunyi. Mungkin sudah berkata seperti ini, mana berkatnya? Sekarang saya tidak bisa kerja di kantor, saya harus kerja dari rumah. Saya tidak bisa pergi ke sekolah, saya harus belajar di rumah. Saya tidak bisa beribadah di gereja, saya harus beribadah di rumah. Berkat seperti apa dalam kondisi seperti ini? Mari kita bawa mata kita untuk memandang secara tepat, seperti Tuhan melihat segala sesuatu. Yang pasti adalah, dalam segala keadaan yang tidak baik sekalipun, ada berkat yang tersembunyi di balik itu semua. Berkat yang saya maksud bukan hanya soal materi. Berkat yang saya maksud bukan soal harta jasmani, sodara. Kita bisa melihat, dari peristiwa yang terjadi hari-hari ini, paling tidak berkat yang terselubung bagi kita adalah, kita bisa mengatur lagi kehidupan kita dengan baik. Kita bisa mereset lagi hidup kita. Kita bisa melakukan yang saya sebut dengan retret itu. Semula mungkin kita disibukan dengan aktivitas kita. Semula kita mungkin disibukan dengan begitu padatnya jadwal-jadwal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat, ada berkat yang terselubung di balik setiap kesesakan yang terjadi hari-hari ini. Kita bisa menata ulang kehidupan kita. Kita bisa menikmati kehidupan bersama dengan keluarga. Orang-orang yang kita cintai. Karena itu Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa ternyata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dalam masa kesesakan seperti ini pun, Allah masih turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada berkat yang terselubung. Ada berkat yang tersembunyi. Ketika kita memandang dengan cara pandang yang benar, melalui situasi yang terjadi hari-hari ini, kita bisa belajar, ini waktunya kita menata ulang hidup kita. Ini waktunya kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah lupa, dengan waktu-waktu khusus kita bersama dengan Tuhan, karena kesibukan. Tapi di dalam keadaan seperti ini, kita bisa belajar, untuk kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Bukankah itu berkat yang terselubung di dalam kehidupan kita? Lalu berkat tersembunyi yang lain adalah, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sombong, saudara. Kita selama ini mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan harta kita. Kita mengandalkan hikmat kita. Kita mengandalkan apa yang kita miliki. Dan kita berkata, saya hebat, saya mampu. Tanpa Tuhan pun, tanpa berdoa pun, tanpa ke gereja pun, semuanya ini bisa saya peroleh dan miliki. Tetapi dalam masa-masa seperti ini, ada berkat yang terselubung dalam hidup kita. Berkat yang saya maksud adalah, kita sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kita, itu adalah dari Tuhan. Dan membuat kita akhirnya hidup dengan rendah hati. Kita tidak lagi sombong, tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Korintus 2, ayat yang kelima, dikatakan begini, Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini yang disebut dengan Power Shift. Atau pergeseran kuasa, pergeseran kekuatan. Mungkin selama ini, sebelum ada peristiwa COVID-19, kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan kehebatan, kita mengandalkan hikmat kita, tapi ada berkat yang terselubung dalam masa kesesakan ini. Membuat kita sadar, kita harus bergeser, berpindah kepada kekuatan Tuhan, bergantung kepada kekuatan Tuhan sendiri. Nah, itulah sebabnya hari ini kita belajar. Yang pertama, sikap yang benar dalam menghadapi kesesakan, milikilah cara pandang yang tepat, buat dibalik setiap peristiwa yang tidak baik, ada berkat yang terselubung, yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi kesesakan, kita harus tetap tenang. Untuk kita bisa tetap tenang, pertama kali yang harus kita lakukan adalah, menguasai diri kita. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita bisa menjadi tenang, kalau kita bisa menguasai diri kita. Masalahnya banyak orang hari-hari ini, yang tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi sebaliknya, dikendalikan oleh situasi, dikendalikan oleh keadaan. Tapi hari ini marilah kita belajar, jadilah orang-orang yang bisa mengendalikan diri, supaya kita bisa menjadi tenang. Karena Alkitab berkata, orang yang mengendalikan diri, itu seperti orang yang merebut kota, di dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang mengendalikan diri, itu melebihi orang yang merebut kota. Seorang yang berhasil menaklukkan segala sesuatu, untuk kita bisa memenangkan hal-hal yang lain di luar sana, itu dimulai ketika kita berhasil, memenangkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri, kita tidak bisa menjadi tenang. Dan ketika kita tidak bisa menjadi tenang, apa yang terjadi? Kehidupan kita akan dipenuhi dengan ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan. Dan itu berbahaya untuk tubuh jasmani kita. Banyak orang hari-hari ini saudara, berkata kepada saya, kenapa setelah saya membaca berita-berita tentang virus corona ini, baik di media sosial, ataupun di media mainstream, lalu kemudian ketika baru mendengar kabar-kabar yang begitu memenuhi, di jaga dunia maya tersebut, lalu membuat orang yang membaca itu menjadi lemas. Ada satu penelitian, yang berkata begini, bahwa ternyata ketika kita mengizinkan informasi-informasi itu masuk melalui indera kita, akan membuat kita menjadi panik dan tidak tenang. Itu yang disebut dengan kondisi psikosomatik. Dan ketika kita mengalami kondisi seperti itu, kita akan mengalami kecemasan yang berlebihan, saudara. Nah karena itu, jangan izinkan saudara, hari ini dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Pilihlah untuk mengendalikan diri kita, supaya kita tetap menjadi tenang. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia, bertolak keseberang dengan menggunakan perahu, maka ketika mereka sudah beberapa mil jauhnya dari darat, lalu perahu murid-murid ini diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan mereka begitu ketakutan. Lalu Yesus menghampiri mereka untuk menolong mereka berjalan di atas air. Ketika Yesus menghampiri mereka, mereka semakin takut. Kalau kita perhatikan di dalam Matthew 14, ayatnya yang ke-27, Yesus berkata gini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita bisa melihat dari perkataan Yesus, orang yang tidak tenang dalam hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Orang yang tidak tenang dalam hidupnya akan dipenuhi dengan kecemasan. Orang yang tidak tenang dalam hidupnya tidak bisa bersyukur dan lupa bahwa Tuhan ajaib sanggup menolong kehidupan kita. Hari ini, paksakan diri kita, latih diri kita, untuk kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita bisa tenang. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana respon kita dalam menghadapi masa kesesakan? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Ini memang tidak mudah, saudara. Tetapi hanya orang yang percaya kepada Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan, yang akan Tuhan jaga, yang akan Tuhan pelihara, yang akan Tuhan sertai, dalam segala keadaan apapun juga. Kitab Ibrani, pasal yang ke-13, ayat yang kelima berkata begini, Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini janji Tuhan atas hidup kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, dalam masa kesesakan seperti ini, yang pertama yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah, kita harus memiliki cara pandang yang benar, dalam melihat segala situasi. Percayalah, di balik setiap masa-masa kesesakan, ada blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung, yang membuat kita mengerti, bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan Tuhan, dan berserah kepada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah tenang, kuasai diri kita, supaya kita bisa menjadi tenang. Kalau kita tenang, kita tidak akan diliputi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita bisa bersyukur, dan kita bisa melihat, kejahsyatan dan kemahkuasaan Tuhan, atas hidup kita. Dan yang ketiga, tetaplah percaya, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, Allah selalu ada bersama dengan kita, selalu menyertai kita, apapun yang terjadi, ada Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah Immanuel. Doa saya buat setiap kita, dimanapun saudara berada saat ini, di tengah-tengah virus COVID-19 yang masih merajanelah, tetaplah percaya, dalam masa kesesakan seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting buat setiap kita adalah, milikilah respon yang benar, dalam menghadapi masa kesesakan. Jangan marah, jangan menyalahkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Tetapi yang pertama sekali lagi, milikilah cara pandang yang benar, dalam menghadapi segala situasi. Yang saya percaya adalah, Tuhan turut bekerja, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi kita yang mengasihinya. Dan yang kedua, tetaplah tenang, kuasai diri, supaya kita bisa menjadi tenang. Akhirnya kita bisa bersyukur, dan kita bisa melihat, kedasaran, dan kemahkuasaan Tuhan itu, terjadi atas hidup kita. Dan yang ketiga, tetaplah percaya, bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama, sekali lagi datang kepada Tuhan hari ini. Bahwa hidup kita, sekalipun, apa yang terjadi hari ini rasanya, belum sirna, belum berlalu, tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku, 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 hanya bangku, saat kami tidak melihat jalan-Mu, Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku, hanya bangku. Mari bersama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, dengan iman hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah di rumah hari ini, dalam masa-masa kesesakan seperti ini, ada di antara kita yang mulai menyalahkan Tuhan, ada di antara kita yang mulai marah kepada Tuhan, ada di antara kita yang dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, dan mulai undur dari Tuhan. Tapi hari ini kita telah belajar melalui firmannya, jangan lakukan itu, milikilah respon yang benar dalam menghadapi kesesakan, milikilah cara pandang yang tempat, buat dibalik setiap masa sulit sekalipun, ada berkat yang terselubung, ada blessing in disguise, ada berkat yang tersamar, yang membuat kita mengerti dan memahami, bahwa kita harus bergantung hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, tetaplah tenang, kuasai diri, sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa melihat kehebatan Tuhan atas hidup kita, dalam hidup kita, dan tetaplah percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Berkati hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan, yang saat ini sedang lemah, yang saat ini mungkin ada yang dipenuhi dengan ketakutan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, roh damai sejahtera, kekuatan yang dari surga turun atas umatmu saat ini Tuhan, di tengah masa-masa kesesakan ini, biar hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan, hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, berkati gugus tugas, untuk penyelesaian virus COVID-19 ini Tuhan, semua yang terlibat Tuhan, kami percaya, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, dan kami perkatakan saat ini Tuhan, virus COVID-19 ini tidak lagi menyebar, Tuhan akan putuskan mata rantainya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biar berkat Tuhan turun atas Indonesia, berkat Tuhan turun atas keluarga-keluarga, terima kasih Tuhan, turunkan berkatmu bagi kami, mari kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah, dari Bapak di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan roh kudus, menolong, menyertai, memberkati hidup kita, dari sekarang sampai selama-lamanya, dengan iman kita terima berkat ini, Haleluya, Amen, Tuhan Yesus memberkati ini.